Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita ada proyek home service lagi ya Untuk pengerjaan Honda Freight Tipe PSD Nah untuk proyek kita di bagian interior Dan seperti inilah tampilan interior dari Honda Freight PSD nya Yang bakal kita upgrade yaitu di bagian head unit Di sini head unit nya sudah menggunakan Sony ya Cuman ukurannya 7 inci Akan kita upgrade menggunakan head unit Android yang 10 inci Serta kita juga akan memasang kamera di VR Di bagian depan dan bagian belakang Jadi nanti selain layar yang 10 inci Sudah terdapat di VR juga sebagai CCTV di bagian depan dan belakangnya Lalu untuk bagian AC digital Juga akan kita custom ya Jadi yang awalnya orange akan kita custom menjadi warna putih Dan untuk bagian steer seperti ini ya Ciri khas dari Honda Freight yang steer nya masih full karet Nanti akan kita upgrade untuk steer nya Karena disini untuk steer nya belum terdapat tombol Jadi steer nya akan kita ganti menggunakan steer Civic Turbo Atau CRV Turbo sama aja Jadi nanti tombol nya akan terkoneksi ke head unit Sehingga nanti steer nya sudah full option tombol Karena emang disini tombol nya gak bisa di upgrade ya Gak bisa ditambah Jadi harus diganti Jadi selain setir juga akan kita custom full panel menggunakan LED warna putih Oke kita lanjut aja ya Ke proses instalasi nya Seperti biasa Kita review di akhir video Jadi tonton terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk proses upgrade nya sudah selesai Seperti ini semua Seperti inilah hasil akhirnya ya Dimana untuk tampilan dashboard nya sudah berubah total Dari mulai head unit Juga steer Nah kita akan review dari head unit dulu Jadi yang awalnya head unit nya ukuran 7 inci Sekarang sudah kita ganti dengan yang ukuran 10 inci Seperti ini ya tampilannya Disini menggunakan frame yang 10 inci juga Sehingga terlihat seperti OM Untuk head unit nya sendiri menggunakan RAM 6 dan internalnya 128 GB Dan ini adalah kamera di VR nya ya Ini bagian depan Dan kameranya kita tempatkan di kaca Dan ini bagian belakangnya Jadi selain sebagai kamera di VR Kamera ini juga berfungsi sebagai kamera parkir Jadi pada saat kita parkir Kameranya akan beralih ke posisi parkir Lalu untuk Panel AC juga sudah kita custom ya Yang awalnya warnanya oranye Sekarang sudah warna putih Seperti ini ya untuk hasilnya Dari mulai LCD nya Sudah berubah warna putih Dan tombol-tombolnya juga warna putih Serta di Tuas Matic juga sudah terpasang lampu Sehingga terlihat semakin elegan dan mewah ya Dengan warna putih Jadi semua tombol-tombolnya Kita ganti dengan LED warna putih Total Lalu untuk bagian setir sendiri Disini sudah terpasang setir Civic Turbo Tapi ini ya versi pull black ya Jadi pull hitam semua Untuk ringkas setirnya juga sudah Menggunakan kulit Seperti ini Untuk tampilan kulitnya Jadi terlihat mewah dan elegan ya Dengan kulit dengan jahitan Dan ada tombol di bagian kiri dan kanannya Nah untuk tombolnya semuanya aktif ya Jadi seperti video yang sebelum-sebelumnya Untuk tombol sebelah kiri Aktif ke head unit Dari mulai tombol mode nya Kita lihat ya Di head unit pergerakan Di saat kita klik tombol Lalu channel nya Semuanya aktif Dan volume naik turun Semuanya aktif Dan khusus di setir Civic Turbo itu Sudah terdapat Tombol telepon ya Dan tombol teleponnya juga aktif Lalu untuk tombol sebelah kanan Disini juga sudah kita pasangkan modul ya Jadi sudah bisa terkoneksi ke head unit Seperti ini untuk hasilnya Jadi semua tombol sebelah kiri dan kanan Semuanya aktif ke head unit Lihat ya di head unit Di saat kita klik tombolnya Semuanya aktif Dan disini ada Tuas pedal ship ya Nah pedal ship juga aktif Jadi pada saat kita Posisi di D Dan kita Tarik tuas pedal ship nya Maka fitur D3 akan aktif Dan untuk mematikan sama ya Terlihat di Di bagian speedometer Aktif D3 Pada saat kita tarik pedal ship Dan perbandingan antara Setir yang lama Dengan setir yang baru Itu seperti ini ya Nah ini setir yang lamanya Yang masih full karet Dan Ini adalah Setir Civic Turbo yang baru Jadi kalau dari Lingkaran Itu sama ya Dimensi lingkarannya Cuman beda dari Fiturnya aja Jadi yang baru sudah Full option tombol Oke Sekian dulu ya Penjelasan projek kali ini Itu proses upgrade Setir Civic Turbo Head unit Dan juga Custom LED Pool panel Di Honda Freight Bila ada pertanyaan Bisa langsung saja Tanyakan di nomor yang ada Di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di projek-projek yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati